Persebaya Surabaya Dilesakan Rizha di Fauzi 4 menit sebelum pertandingan yang disiarkan secara langsung TV One itu usai Dengan kemenangan tersebut, tim berjuluk Bajul Ijo atau Buaya Hijau itu memastikan kesemikina walaupun kalah di match day ketiga dari sesama tim dari Jatim, PSMP Mojokerto Pada Selasa, tanggal 21 bulan 11 tahun 2017 Jika dalam laga lainnya pada match day ketiga yang digelar pada saat bersamaan salah satu dari PSIS Temarang kontra PSPS Ada yang menang atau tidak berakhir seri, maka nilai tim yang menang itu akan sama dengan Persebaya yakni 6 Namun, berapapun selisih golnya, Persebaya berhak di posisi teratas dalam kelasemen akhir grup Y karena menang atas PSPS dan PSIS Sehingga unggul head to heart, dan di semifinal dipastikan bertemu dengan tim dari Kalimantan Selatan, Martapura FC, sebagai runner-up grup X Sementara itu, dalam pertandingan kedua match day kedua yang digelar juga di Stadion GBLA pada saat ini, PSIS membuka peluang ke semifinal mendampingi Persebaya setelah mengatasi PSMP Mojokerto Sebagai mana dilansir website resmi Liga Indonesia, dalam pertandingan yang didominasi PSIS itu Tim arahan Subanggit menang dengan skor telak 3-0 Pertandingan antara PSIS melawan PSMP berjalan tidak seimbang PSIS tampak lebih memiliki nafsu menyerang yang tinggi Akibatnya, para pemain PSMP tidak berkutik PSMP yang dilatih Redi Suprianto dipaksa terus bertahan Saat berhasil melancarkan serangan, bola terhenti di kotak penalti Dengan kemenangan ini PSIS mengoleksi 3 poin Sama dengan yang dimiliki PSPS Riau Oleh karena itu, pertandingan terakhir yang mempertemukan PSIS melawan PSPS Bakal menentukan siapa lolos ke semifinal Mendampingi Persebaya Surabaya dari grup Y Sedangkan PSMP dengan kekalahan ini berarti tertutup Sudah peluang untuk melaju ke semifinal karena telah menelan 2 kekalahan Dalam pertandingan pertama PSMP dikalahkan PSPS dengan skor 1-3 Dan juga PSIS juga masih bisa tampil mengejutkan Dan kembali kali ini, Risha Divauzi dan Satu dong Erwin Ya, sebuah simbulan akurat dari Risha Divauzi Terima kasih.